Saya bahas anak muda aja lah, tadi habis pagi ruda ilmu semua, betul? Betul? Ayo anak muda Anak muda Tidur lo Semangat, ngapa semangat? Anak muda Jangan suka menggombalin perempuan Ntar kalau udah nikah, gombal, gak apa-apa Lo mau gombal, lo mau gembel, terserah lo Yang perempuan mahasiswi juga jangan mau cuman dikasih mawar setangkai Semuanya dikasih Harga diri perempuan jauh lebih tinggi Syurga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu perempuan laki Perempuan sekarang lihat paha ayam atau paha perempuan lebih mahal mana? Lo kok tau? Paha ayam ada harganya, paha perempuan sekarang mana ada harganya? Tadi saya lewat mau jalan ke sini Ya Allah Habib kok lihat bagaimana orang ada di depan? Dilihat dosa, gak dilihat? Mau bahadir Perempuan harga diri juga harus Kenapa iman kepada Allah dan Rasul ini Manfaatnya buat kita ngejaga kemaksiatan Pacaran gerbang kemaksiatan Saya ngomong alal hak aja lah Yang ada kebohongan dengan kebohongan Kebohongan ditimpa dengan kebohongan Terus kebohongan terus Perempuan digombalin mulu Perempuan ambil ilmunya jangan kayak buah-buahan dong Coba lihat no jeruk pencet-pencet Gak enak ganti Pencet-pencet gak enak ganti Lo mau digituin Lihat mangga Kita kalau memesan jeruk Mau ambil jeruk Begitu lihat dipencet Agak kerasan dikit Oga, kenapa? Asam Betul kan? Ya di Kok lo betul begitu emang? Menceng banget lo Betul Coba lihat orang mau beli mangga Dicium gak? Deket apa jauh? Deket Sampai nempel Gak ada wanginya Gak bakal Kenapa? Asam Dicium lagi Oh ada wanginya luar biasa Baru masuk di dalamnya Yang dicium udah berapa kali Berapa mangga yang dicium Yang diambil cuman satu Perempuan akhir zaman harus ambil ilmunya durian Kenapa? Dibajak gak ada yang mau Lo milih durian dibejak emang? Bonyok banget kita Milih durian diapain? Dicium deket apa jauh? Jauh deket Jauh deket Ancur hidung Apalagi model kayak gua Tapi bahagia Maaf Masalah hidung kami menang Tapi buat pemikiran Untuk kemajuan Islam Kalian jauh lebih menang Insya Allah Tapi jangan dijadikan Setiap ilmu itu Diputer-puter Yang halal Diharam-haramin Yang haram Gimana caranya Untuk jadi halal Ini gak boleh Ya Yang namanya sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menyatakan Di dalam Al-Quran Lata kerabu Jangan dekati Zina Lo jalan boncengan kemari Lo bukan bikin keder keluarga Lo bikin keder malaikat Lo emang benar-benar Keluar dari rumah Neng dijemput Amma A'a Bu Pak Izin pamit Mau kemana Neng? Mau hadir acara maulid Ada maulid di mana? Di kampus Yang ceramah? Habib Rifki Oh iya dah Berangkat Yang jemput Siapa Neng? Ada Teman satu Kampus Jemput Gak tau Laki-laki Begitu sampai tengah jalan Kesenggol Kesenggol mobil Kesenggol apa Jatuh Kecelakaan Malaikat Ridwan Ya Allah Assalamualika Ya Halil Jannah Malik bilang Hei Sembarangan Lo nih Gara punya Gua Lah dia Mau datang ke majlis Lah siapa bilang Orang dia datang Bukan sama mahrum Ya Malaikat Dibikin ribut Gara-gara kita Ayo dong Pikirannya Dipakai Mau jalan ke tempat Yang baik Dengan cara yang baik Yang perempuan boncengan Silahkan sama yang mahrumnya Yang laki-laki Lo udah jomblo Udah jomblo aja Lo juga jajan Lo cuma 15 ribu Bensin 10 ribu Kantong sisa Boceng Jalan puter-puter Alun-alun Cilok Bajigur Kenyang kagak Buang-buang air Neng Mau banget Laki-laki begitu model Nih lihat nih Kayak gua Nih tuh Lu ngapa Lu sirik aja Biasanya jomblo Emang lebih banyak Sakit hati Dibanding orang yang Nggak jomblo Perempuan juga Nih hati-hati Kenapa Jangan suka gampang Nih Februari Tinggal dikit lagi nih Apa Lu sering ngerayain lu Tau-tauan Valentine lu Udah coklat Coklat juga cap Ayam Jago Perempuan tuh hati-hati Nih saya ngomong Dari sekarang Bener Di akhir zaman Perempuan udah Gagak ada harganya Cuma dikasih mawar Buka semua muanya Udah gitu Udah gitu saya tanya Itu mawar dari kapan Udah 3 tahun Kenapa Ini bukti cintanya Kepada saya Lah Jangan percaya Percaya banget Amal laki-laki Zaman sekarang Yang namanya laki-laki Kalau udah ngasih mawar Asti ada maunya Betul nggak Neng Mestinya kalau Neng Dikasih mawar Tersinggung dong Yang dikasih bunga Itu orang hidup Orang mati Secara nggak langsung Lu disumpahin mati Neng Jangan mau Ada yang bilang I love you Sorry Kang Saya punya harga diri Saya nggak butuh I love you Saya butuhnya gobil tu Itu baru Perempuan sejati Mudah-mudahan Mudah-mudahan Yang pacaran Hari pulang Pada putus Amin Jangan ya Kalau cinta Sama Rasulullah Jaga syariatnya Boleh Ini kadang juga Ini akhir zaman Maaf Pak dosen Ustadz Ya Allah Ini orang sekarang Alhamdulillah Saya ta'arruf Sama perempuan Alhamdulillah Sudah berapa lama 5 tahun Lu cicilan motor Jangan Jangan begitu dong Ikuti syariat Nabi Nabi mengatakan apa Lihat dulu Siapa orangnya Lihat mukanya Lihat bagaimana Keluarganya Lihat agamanya Ini yang dicari Kalau agama Enggak Muka Pas-pasan Yang penting Akhlaknya Kenapa Tugasnya Seorang suami Banting tulang Buat keluarga Bukan banting tulang Istri Lihat salah satu Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Rusin Nabi Bagir tadi Allah paling suka Melihat pemuda Yang betul cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengikuti jalan Yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat Nabi Yang muda-muda Semua ngikutin Caranya Nabi Satu saat Abdullah bin Umar Dengan Rasulullah Lewat Sayyidina Abdullah bin Umar Masih anak-anak Diajak Dilewat satu kampung Begitu lewat satu kampung Melihat ada Pohon kurma Tumbang Lihat pohon kurma Tumbang Rasulullah Bisa lewat sana Bisa lewat sini Tapi enggak Enggak dilengkahin juga Tumbangannya Rasulullah Nunduk Begitu nunduk Abdullah bin Umar Ikutin Yang namanya Anak-anak Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muafat Sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar Bersama para sahabat yang lain Lewat lagi Jalan itu Tapi tumbangannya Udah enggak ada Pohon yang ngalangin Udah enggak ada Tiba-tiba Beliau teringat Saya pernah lewat sini Bersama Rasulullah Rasulullah pernah menunduk Jalan lewat sini Abdullah bin Umar Mengikuti Nunduk Sahabatnya pada ketawa Semuanya Hei Abdullah Apa yang kau lihat Sehingga engkau Jalan menunduk Ditertawakan Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar Tidaklah aku melakukan Sesuatu Kecuali aku melihat Rasulullah Pernah berjalan Di tempat ini Karena melihat Toron tumbang Lalu beliau menunduk Melewati Daripada batang tersebut Ini yang dilakukan Abdullah bin Umar Kenapa Karena cintanya Kepada Rasul Sampai jalan bungkuk pun Diikuti Di dalam kehidupan kita Kita meborok-borok Saya tanya Sehari semalam Kita sholat berapa waktu Berapa waktu Dua Berapa Neng Berapa waktu sholatnya Sama Nyontek aja lu Sehari semalam Lima waktu Kita sholat Masya Allah Kalau kita kerjain Cuman rukun-rukun doang Gak ada sunnah Kita gak bakal diterima Sama Allah Masih Alhamdulillah Allah baik Lewat Nabi Muhammad S.A.W Ada sunnah-sunnah Yang dilakukan oleh Rasulullah Di dalam rukun sholat Di dalam sholat Lima waktu Ada sunnah yang diselipin Kalau kita ngaku Kita Iman kepada Allah Kita beriman kepada Nabi Ibadah kita gak ada yang benar Ngejalankan sunnahnya aja Boroboro Pakai sendal kita Saya mau tanya Tadi keluar rumah Pakai kakinya Keluarannya pakai kaki apa Lupakan lu Keluar rumah kaki kanan Masuk kamar mandi kaki Jangan pernah dua-duanya Loncat kepleset lu Ini diajarin Masa keluar masuk kamar mandi doang Kita dapat pahala Cuman ngikutin sunnah Nabi Sampai saya berpikir Ya Allah Ternyata masuk kamar mandi Keluar doang Masa dapat pahala Cuman karena ngikutin Nabi Tapi saya mikir Kalau masih ada umat Nabi Yang masuk neraka Kelewatan Kamar mandi aja Kalau kita ngikutin sunnahnya Nabi Pahala besar Bagaimana kehidupan kita Selalu mengikuti Apa yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Tak andainya hidup kita Gak kenal Nabi Mau dibawa kemana Keimanan kita Mau dibawa kemana Hati kita Ini malam banyak Yang maksiat kepada Allah Banyak orang yang hidupnya Gak manfaat di malam ini Banyak orang yang minum kamar Banyak mereka yang berzinah Semata Kenapa? Karena di dalam hatinya Gak ada Nabi Karena di dalam hatinya Gak ada cinta kepada Rasulullah Makanya dia berbuat Hal yang sebegitunya Tapi Alhamdulillah Allah kumpulin kita Walaupun cinta kita Gak sebesar para sahabat Cinta kita gak sebesar Para alim ulama Para salafun as-salafun Tapi seenggaknya Allah masih selamatkan kita Dengan sebesar biji zarah Karena cintanya kita Kepada Rasul Allah kumpulkan kita Di taman syurga Malam ini Alhamdulillah Inilah yang dikatakan oleh Allah Fabi'i alai rabbikumatuka Nikmat yang mana Yang kalian dustakan Tapi saya minta Mudah-mudahan ini malam Begitu pulang Langsung pulang Ya Lu jangan bawa kemana-mana Anak perawan orang Memuter at-taqwa Ngapain sih? Lu sholat jumat kagak Muterin masjid Sekarang anak muda Saya juga lagi pada bingung Kalau lagi kebelet pipis Gak bisa ngeliat pohon gede Main kencingin aja Jangan Apalagi kalau udah ngeliat masjid Mau kemana? Sholat? Enggak Menumpang kencing Eh itu masjid Bukan toilet Cari yang pantas Untuk kita buang SPBU Ada toiletnya Masa ke masjid Cuman buang najis Apis itu keluar lagi? Ambil wuduk juga? Enggak Ini dirubah kehidupan kita Tolong dirubah betul-betul Ikutin syariatnya Allah Ikutin lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jujur Kita kalau bukan karena cinta Kita gak akan kumpul Di dalam tempat ini Jujur Kalau boleh saya bilang Saya bilang capek Wallahi 4 minggu Saya belum pulang ke Kuningan Baru hari ini Saya pulang ke Kuningan Tadi saya bilang Sama Habib Abdullah Habib Kayaknya gue gak mau hadir Habib dah Gue capek banget Saya tidur hari ini Baru 3 jam Di rumah ada tamu Dari Malaysia Saya harus tinggalin Kenapa? Demi cinta kita Kumpul duduk sama-sama Di tempat ini Besok subuh Saya harus ngajar Kajian di Kuningan Pagi jam 7 Ada acara lagi Ciawi gajah Loh gila gak tuh? Lagi panen gue Saruah Iya juga Kadang tukeran jadwal Tapi tukeran amplop Gue gak Jadi malum lah Namanya juga kita berdua Cowok panggilan Tapi bukan dari aplikasi ijo Nah lu kagak Lu ngerti banget itu Astagfirullahaladzim WA maksudnya Kepikir gue cowok apaan? Gue begini juga punya kehormatan Ada DPA yang jalan Gak demi Allah Bercanda ya Jangan dianggap dalam hati Panitia mana panitia? Panitia Gue kemarin di DPA-in gak? Gak kan? Datang gak? Datang Makanya gedean dikit malam ini Ya Allah Ya Rahman Sama-sama yuk Saya mau ngajak baca kasih dah mau Kita salawat kepada Nabi Biar apa? Biar hati kita makin tambah cinta Kepada Rasulullah Sama-sama 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 Sama-sama